Gak bayar juga, jadi kayak orang mau nge-post apa, orang mau ngomong apa, tinggal kayak one click away aja, kayak kamu jelek, udah gitu, kayak dampaknya gak tau apa, tapi tinggal aja gitu, kamu jelek gitu. Itu sebuah kata ya, atau kalimat yang menurut aku iya betul banget kalau yaudah kita agree to disagree aja gitu, biar gak maksain satu sama lain kan. Nah, ngomong-ngomong soal hate comments dan sebagainya, apa nih pendapat Feby, menurut Feby, kalau orang-orang yang menyerang tapi pakai fake account, ayo. Aku tuh jadi bahan ketak-ketawan aku loh, kalau misalnya, kadang karena mereka ada yang lucu gitu loh, bener-bener. Bener-bener. Menghibur, kadang aku sampai kayak, eh kita ajakin main yuk gitu lah, kayaknya mereka lagi gak ada kerjaan deh. Kayaknya mereka lagi gak ada kerjaan deh, mereka bisa ngedit foto, mereka bisa bikin caption yang panjang, mereka punya waktu banget buat melakukan itu. Kayak, kita ajak main yuk, kayaknya mereka lagi gak ada kerjaan deh, aku sering banget kayak bercandain gitu sama temen-temen aku. Ya, gimana ya, kalau dimasukin ke hati atau dibawa perasaan, kayaknya aku yang gila sendiri deh. Oke, dan itu aku ngerasa sebagai public figure kayak punya, apa ya, tanda kontrak tidak tertulis bahwa nantinya bakalan ada yang suka sama aku dan bakalan banyak juga yang gak suka sama aku. Maksudnya orang biasa aja banyak yang gak suka, apalagi aku yang public figure, dimana kayak setengah hidupku aku bagikan buat orang banyak gitu loh. Setengah my personal life, aku kasih liat ke orang banyak. Jadi ya gak apa-apa-apa aja, cuma ya kayak gitu yang aku bilang. Yang ya paling itu lucu aja sih menurut aku, tapi ya aku untungnya emang aku orangnya lumayan cuek dan bodo amat gitu loh. Yang penting aku ngerasa intensi aku baik, aku berusaha untuk menjadi orang yang baik, aku berusaha menghasilkan karya yang baik. Ya kalau misalnya emang ada yang gak suka, ya gak apa-apa, maaf kalau misalnya gak sesuai selera kalian semua. Kalau kalian gak suka ya maaf, tapi ya ini aku kayak, tapi anyway, kalau misalnya yang kayak hate comments, hate speech, dan lain-lain, aku cukup memperhatikan juga. Maksudnya kadang kayak aku buat ketawa, tapi aku gak baper, tapi aku cukup memperhatikan dalam arti bahwa, kadang apa yang mereka omongin, ada benernya juga, maksudnya bisa aku buat jadi introspeksi diri. Misalnya kayak mereka ngerasa kayak, ih, tapi kalau ngomongnya kayak gini, atau harusnya gak ngomong kayak gini. Itu maksudnya itu jadi bahan introspeksi diri aku juga kayak, oh apa bener ya, ngomongnya harusnya gak kayak gini. Tapi maksudnya itu bukan berarti aku langsung jadi down, kayak, ih harusnya Phoebe gak ngomong kayak gini. Enggak, tapi itu jadi bahan introspeksi, oh berarti lain kali kalau gue ngomong harus lebih hati-hati nih. Ternyata makin banyak orang lagi nih yang memperhatikan, banyak orang lagi yang pay attention. Jadi kayak, hmm, berarti harusnya gue gak ngomong kayak gini ya. Kayaknya emang salah deh gue kalau ngomong kayak gini, gitu. Iya sih, jadi lebih kayak, hmm, ketika sebagai content creator, ketika Phoebe bisa mempertanggungjawabkan konten yang Phoebe bikin kan gitu. Maksudnya dengan intensi yang baik tentunya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Dan ternyata cara Phoebe untuk menyikapinya, keren banget. Diketawain aja karena memang kadang lucu, itu betul. Bener kan, itu lucu banget. Kadang kan banyak juga yang kayak perang-perang komen gitu di foto aku. Aku tuh bener-bener liatin salah satu, karena lucu banget. Kayak, aku tuh senang banget berargumen sama orang ya. Aku senang banget debat. Jadi kadang aku ngerasa kayak, loh, ini sorry-sorry. Ini kok kayak debatnya tentang A, terus tiba-tiba kayak jauh gitu, beda gitu. Itu argumen, karena kan banyak orang masuk-masuk kayak ada input, terus kayak jadi kayak, wah, lucu banget. Itu jadi bahan lawakan banget sih buat aku. Berarti mungkin Phoebe ini sama kayak aku nih, tim yang suka lebih seru bacain komennya daripada isi dari kontennya, betul? Kayak, kadang tuh komen ya, itu seru banget dibacainnya daripada kontennya sendiri. Setuju sih, setuju gitu. Terus bahkan, terus kita sebenernya gak tau itu yang berantem siapa. Betul. Kita kayak, kadang gak tau bahkan itu siapa gitu. Karena, ya itu ya, aku bilang fake account atau apa gitu. Ini sebenernya siapa lagi berantem sama siapa sih, gitu. Iya, iya banget. Dan makanya aku juga ngerasa aku gak punya, apa ya, aku gak harus sedih dan gak harus kecewa dan gak harus marah sama hate speech dan komen itu. Maksudnya, satu mereka gak kenal aku, mereka cuma kenal aku melalui konten yang aku pilih untuk bagikan. Maksudnya, that I chose to post, itu bukan, itu kayak hanya 10% dari seorang Feby yang sebenarnya. Tapi, yang the whole Feby, kayak orang-orang gak tau, cuma orang-orang yang terdekat aku. Kecuali, yang ngomong hate comment atau hate speech, itu orang-orang yang emang terdekat aku. Mama, adik, kayak sahabat-sahabat aku, temen-temen terdekat aku yang emang mengenal aku. Dan mereka, menurut gue, lo kayak gini deh. Dan aku, maksudnya aku, ya berhak untuk sedih. Karena maksudnya mereka yang mengerti aku, mereka yang kenal aku, aku gak enggak sedih banget. Tapi, kalau orang-orang yang kayak 10%, aduh gak nyampe, aku, yang itu pun yang aku filter untuk bagikan gitu loh. Itu, Feby yang ada di social media sama Feby yang sebenarnya, ya jauh berbeda. Maksudnya, bukan berarti aku gak berpura-pura untuk jadi orang lain. Tapi kan, ada beberapa batasan-batasan yang aku merasa untuk, maksudnya aku merasa, aku mau untuk bagikan ke orang-orang, ke social media. Dan yang aku keep it to myself dan orang-orang sekitar aku, itu kan beda. Jadinya ya, aku merasa kayak, ngapain juga aku sedih gitu loh. Mereka gak kenal aku, kayak, ngapain sedih. True, betul sih. Sangat menarik, Feby kamu ketika kamu bilang, apa yang kita tampilin di social media itu adalah sesuatu yang kita pilihkan sebenarnya. Nah, itu tuh yang suka miss banget tuh buat dilihat sama orang-orang kan. Mereka mikirnya kayak, apapun yang kita kasih tau, it's the whole me gitu. Kayak, ya gue tuh emang orangnya gini, padahal sebenarnya itu cuma dipilih gitu. Jadi, itu benar-benar bisa buat mengingatkan nih kalian Sobat 21, kalau ketika kalian melihat sesuatu yang dipost, ya itu kan memang ditujukan untuk kalian lihat, begitu. Bukan gak tentu pasti itu yang terjadi atau intensi dibaliknya, kita gak pernah tahu. Feby mungkin bisa buat menyapa nih teman-teman yang dia tadi udah pernah manggil-manggilin. Hai, teman-teman. Halo semuanya. Halo-halo yang dari tadi sudah hadir dan komen. Terima kasih sudah ngikutin live aku dan komen juga. Sebagai penutup, lebih ke arah apa ya? Ada gak sih satu kesimpulan atau suatu pesan yang Feby tuh mau sampe ini, ke Sobat 21 yang lagi nonton tentang social media? Ya, karena sebenarnya kita tuh mau ya kalau social media itu bisa menjadi sesuatu yang positif gitu buat kita. Jadi, gimana sih caranya untuk menggunakan dengan lebih bijak, dengan lebih baik gitu. Jadi, pesan dari Feby buat Sobat 21 tentang social media. Pesannya. Pesannya, ya, yang paling penting adalah, ya, kayak yang tadi aku bilang, walaupun memang gak ada boundary-nya, walaupun memang gak ada, apa ya, gak ada rules yang mengikat, bener-bener gak boleh ini, gak boleh itu di dalam social media, kita bener-bener bebas-bebas-bebasnya melakukan banyak hal, tapi, ya, kembali lagi coba di-filter dari masing-masing diri kita, itu punya filter atas apa yang mau kita bagikan atau mau yang kita mengungkankan di social media. Apakah itu perlu? Apakah itu baik? Apakah itu bermanfaat? Ya, itu coba di-filter ulang lagi. Jadi, biar social media ini, ya, dampaknya lebih ke arah yang positif dibandingkan ke arah yang negatif, gitu. Yang paling penting itu sih. Apalagi berhubungan, ini penting banget nih, apalagi berhubungan tentang si COVID-19 ini. Banyak banget kayak informasi-informasi yang simpang siur, yang hoax, dan lain-lain. Dan yang malah bikin, kita tuh jadi lebih ketakutan, bukannya lebih baik, malah ketakutan, dan itu berpengaruh juga sama mental health. Jadi, kayak, aduh, gue kemana-mana jadi anxious, gitu. Jadi, aduh, ketakutan, gitu-gitu. Padahal kan sebenarnya itu berpengaruh juga, mental health kan berpengaruh juga sama badan kita, gitu loh, kesehatan fisik kita. Jadi, ya, kalau misalnya ngeliat suatu informasi, apapun itu, apalagi kalau yang sekarang-sekarang ini terkait dengan COVID-19, coba disaringin lagi deh, kayak, di-research ulang. Jangan maksudnya, langsung ditelan bulat-bulat. Karena, maksudnya, belum tentu apa yang mereka katakan. Apalagi nih, sumbernya yang kalian pun tahu, itu sumber yang tidak terpercaya. Masa sumbernya yang tidak terpercaya, tuh, bukannya orang yang nggak terpercaya, tapi orang-orang itu bukan ahli di bidangnya, gitu loh. Misalnya, dia ngomongin tentang, tentang apa ya, tentang, misalnya, artis ngomongin tentang bola, gitu loh. Kayak, dia bukan ahlinya, kayak, di bidang entertainment sama di bidang sport dan olahraga. Maksudnya beda, itu cuma contohnya. Jadi, coba di-research ulang lagi, kayak, ya, cari tahu lagi, benar nggak sih kayak gini? Apakah, emang, sebenarnya kayak gini? Faktanya kayak gini? Apa? Faktanya kayak gimana? Jadi, jangan menelan bulat-bulat apa yang di social media, gitu. Dan jangan banyak-banyak judge orang. Inang yang aku bilang, 10 persen kurang dari yang kalian lihat. Jadi, kalau kalian udah ngejudge orang, kalian udah benci sama orang, itu tuh penyakit hati, tau, kak? Kayak benci sama orang. Iya, betul, betul, betul. Benci sama orang, ngejudge orang. Aku tuh ngerasa kayak, aku kepikiran sama orang itu. Terus kayak, jadi beban gitu, kayak, ih, sebal banget sih orang. Kok dia kayak gitu sih, gini-gini? Itu tuh, bukannya, mereka sih nggak, ya, kayak aku gitu, di hate, ada hate comment and hate speech. Akunya sih kayak ketawa-ketawa aja. Iya, nggak, yaudah nggak kepikiran, nggak kenapa-kenapa. Tapi kan kasihan juga kalian. Kalian yang kayak kepikiran, kalian yang jadi penyakit hati, jadi kayak, ih, sebal banget. Kan itu jadi mempengaruhi aktivitas kalian juga sehari-hari. Jadi ya, jangan banyak-banyak ngejudge orang. Doin aja kalau misalnya emang menurut kalian, eh nggak baik, coba dikritik. Dikritik dengan intensi yang membangun, dengan intensi yang positif. Dan mau untuk kebaikannya dia, bukan untuk menjatuhkan. Dan kalaupun apa orang tersebut yang kita komen atau kita kritik, tetap memilih untuk melakukan apa yang mereka mau lakukan, yang beda value-nya sama kita, bersebrangan, yaudah doain aja. Semoga ya itu yang terbaik buat mereka. Betul. Jadi kalau bisa disimpulkan, jangan cepat ngejudge orang, guys. Karena kalian tidak pernah tahu yang dikasih lihat ke kalian itu cuma berapa persen dari hidupnya dia. Terus, kalau misalnya emang kalian mau memberikan nasehat atau kritik, tentu saja boleh. Tapi dengan bahasa yang diatur. Betul, 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 betul. Dan tadi poin dari Feby, kalian harus ingat banget tentang pandemi ini. Itu betul banget. Covid tidak bisa kita remehkan tentu saja. Karena itu sebuah virus dan penyakit. Tapi ketakutan yang disebarkan dari sosial media, jangan kalian telan bulat-bulat, guys. Itu nanti bikin kalian makin takut, dan akhirnya mental health-nya bisa jadi kenapa-napa, kan? Iya. Itu salah satu alasan aku detox dari sosial media. Karena semua informasinya tuh, kalau aku lihat story semua tentang Covid-19 yang malah bikin aku, bukannya aku nambah educated tentang itu, informasi. Tapi malah jadi nyebarin ketakutan. Malah aku jadi kayak, aduh ya Tuhan, gimana ya? Oh, ya ampun nanti mamaku gimana? Apa namanya, adik-adikku gimana? Kayak sahabat-sahabatku gimana? Malah jadi kayak, jadi panik. Bukannya malah educated gitu. Jadi yang nggak ada, maksudnya nggak ada untungnya juga buat aku. True. Jadi teman-teman Sobat 21 di rumah nih yang lagi pada nonton, menggunakan dengan bijak, itu pelain informasi yang dipilih, juga harus, eh informasi yang diterima harus dipilih. Dan, kalau untuk bijak itu berarti dua arah ya teman-teman. Selain sebagai apa yang dibagikan, tapi juga apa yang kalian komen. Jadi dari sisi yang ngebagiin konten, sama dari kalian yang berkomentar gitu. Harus dua arah, karena kan kita emang dua arah juga. Kayak aku, aku pun kan, aku netizen juga. Aku komen juga ke konten creator. Iya. Aku sudah membagikan. Jadi ya, dua arah memang harus belajar dari kedua-duanya. Belajar jadi yang lebih baik di kedua-duanya. Betul. Betul, kita semua bisa jadi konten creator, kita semua juga bisa jadi netizen-nya gitu. Kayak Fabi, quarantine bareng Justin Bieber, itu jadi netizen ya posisinya. Wow. Iya, Kak, posisinya kayak bisa mengomentari artis indola dan sebagainya gitu. Ini insight-nya banyak banget dari Fabi, dan pesan-pesan yang bisa aku dapat juga personal. Mungkin Sobat 21 di rumah juga jadi banyak belajar. Semoga sosial media bisa jadi lebih positif ya buat teman-teman. Amin, 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 amin. Terima kasih Fabi atas waktunya. Udah nyempetin buat ngobrol bareng. Boleh? Terakhir dadah sama Sobat-sobat 21 di rumah. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much guys for watching. Bye-bye. Bye. Terima kasih Fabi. Stay safe, stay healthy, dan stay di rumah aja. Bye-bye. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.